Halo Badminton Lovers, Kepala Putih Ganda Putra Indonesia, Aryono Miranat, angkat bicara soal masa depan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Di kutip dari okezone.com, dia mengatakan bakal segera memastikan komitmen keduanya bersama PBSI sebagai pebulu tangkis. Ini nanti saya pastikan akan tanyakan lagi ke Marcus Kevin apakah mereka pasti akan terus main atau tidak, kata Aryono kepada awak media termasuk NNC Portal Indonesia di Platnas PBSI Cipayung, Rabu, 21 Februari 2024. Kepastian saya juga tidak bisa memastikan, kamu cukup di sini atau masih terus main. Ini kan berkaitan dengan dari mereka, jadi masih 50-50. Nanti saya akan pastikan lagi ke mereka, jelas Aryono. Sebagaimana diketahui, nama Marcus Kevin masih ada dalam squad Platnas PBSI pada tahun ini. Namun, sejak Januari hingga turnamen pada Maret 2024, duet bertajuk The Minions ini tak kunjung didaftarkan turun bertanding di turnamen. Terkait hal ini, Aryono memang tetap memasukkan nama Marcus Kevin dalam squad PBSI 2024 karena mereka punya potensi besar. Ia juga ingin menghargai pencapaian The Minions yang pernah menyandang status peringkat satu dunia selama hampir 5 tahun beruntun. Komunikasi terakhir, kita kan kemarin ada promosi degradasi ya. Ya, masukkan dulu ke sini. Nanti mereka akan kasih kejelasan. Saya nanti akan komunikasi dengan mereka dalam waktu dekat ini. Tambah Aryono. Kita juga menghargai mereka. Dulu kan mereka pernah jadi nomor satu dunia, itu cukup lama. Pemain-pemain lain juga segan sama mereka. Sambungnya. Mereka yang memutuskan apakah akan lanjut atau berhenti. Nanti saya akan tegaskan lagi bagaimana posisi mereka. Akan terus atau berhenti? Imbuhnya. Terakhir kali Marcus Kevin bertanding terjadi pada tahun lalu, sekitar November dan Desember 2023, di mana keduanya menjalani laga dengan pasangan berbeda. Kevin berpartner dengan Rahmat Hidayat, sementara Marcus berdua dengan Muhammad Rehan Nur Fadila. Kini Rahmat Hidayat sendiri sudah diduetkan dengan Yeremia Erik Yoseyakop Rambitan, sementara Rehan berdua dengan Muhammad Putra Erwiansyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!